Marzuki 70 tahun warga desa Lubuk Agung 13 Koto Kampar, Senin sore dikabarkan keluarga hilang saat pergi menyadap ke kebun karet yang berjarak 1 km dari kediamannya. Kakek rentai ini diketahui hilang oleh keluarga karena hingga sore tidak kunjung pulang. Padahal biasanya korban selalu kembali ke rumah pada siang hari sehabis menderes karet di kebun miliknya tersebut. Istri korban, Marini menyampaikan suaminya pamit kepadanya Senin pagi hendak menderes karet di kebun miliknya, namun hingga malam suaminya tak kunjung kembali. Dari pantauan di rumah korban tampak ratusan warga berkumpul untuk bersiap-siap melakukan pencarian di lokasi di mana korban diduga terakhir kali bertemu dengan warga. Hingga berita ini diturunkan pencarian masih terus dilakukan termasuk dari Badan Sar Nasional Riau. Dari Kampar, Antobadai melaporkan. Terima kasih telah menonton!